Oke semuanya hari ini saya mau bahas mengenai saham Antam Gotoh sama satu saham lagi Saya mau bahas Antam dulu, ini kita lihat ya, ini grafik bulanan, kita lihat kemarin Antam bulan ini penutupannya lumayan dalam, minus 28% Kalau kita lihat bulanan, kemarin waktu di bulan Februari, dia itu 18.05 opennya, kalau sekarang ini penutupannya di 1.800 ya Kalau saya bilang itu, ya dia akan sedikit melemah lagi, melemahnya kemungkinan nggak tahu kemana Cuma disini ada EMA 200, apakah dia akan ke situ, kita nggak tahu, kita cek satu-satu di grafik bulanannya Nah ini grafik hariannya, dulu saya pernah bikin kayak gini nih, di sanding triangle-nya gitu Dia dulu waktu di bulan ini, Februari dia sempat breakout ya Cuma jujur pada saat itu, saya agak pesimis gitu, pesimisnya kenapa Sebenarnya ketika di breakout disini kan itu kan udah mulai perang gitu kan Gold juga pada saat itu harga itu lagi naik banget gitu Kita lihat aja ini gold Nah ini tuh bulan Februari, Maret Nah itu udah naik tinggi-tingginya gitu Kalau saya lihat gitu Anthem itu dia akan Terus melemah Karena kalau disini dibilangin terjadi false breakout Saya udah bikin dulu dia Jadi sebenarnya disini ada banyak Itu ya Nah ini ada gap Ada gap Bahkan di bawah juga ada gap Gitu Disini juga ada gap juga Cuma saya nggak Bilangin dia akan ke-500 Enggak kita Kalau mau invest di Anthem Kita lihat dulu Kita jangan kalau mau invest di Kita Jangan Apa Kalau dibilang itu Mencing Pisau jatuh Gitu Ini kan dia lagi turun terus nih Turun terus Aduh murah nih Kemarin itu sempat di 3000an Sekarang beli Jangan ya Gitu Kalau saya lebih Momennya itu nunggu Nunggu momennya pada saat Ketika dia Sudah berbalik arah Kayak begini Dengan volumenya juga gede banget Gitu Gitu Nah Dia udah breakout disini Nah itulah Pada saat beli gitu Jangan terlalu FOMO Kalau untuk yang mau invest Begitu Kalau untuk mau trading Paling swing trading aja Kalau saya bilang Kalau swing trading Kemarin itu Di Ini Grafiknya per 30 menit Di dailynya Dia juga ada Disini ada banyak Demandnya Kalau saya pribadi Saya akan tunggu Gitu loh Saya akan Tunggu Ketika dia misalkan Harganya itu disini 17.20 Kita lihat responnya Apakah dia Bounce Apa dia akan langsung Turun terus Gitu loh Biasanya Kalau market maker Atau di Indonesia Disebutnya bandar Kalau misalkan dia Nggak mau Atau pengen dia Pengen nurunin Orang pada Nanti di harga sini Gitu Pada Banyak bidnya Itu di area sini Bandar Banting Langsung jebret Gitu Bisa Gitu loh Makanya wetensi aja Kalau disini Cuma kalau misalkan Mau Spekulasi Bisa buy disini Spekulasi buy disini Nanti Kalau misalkan Stop lossnya Pasang di Di bawahnya Sini Gitu Oke Begitu aja Untuk antem Nah Berikutnya Saya ada Eh Bener Gokto Nah Gokto 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 Mingguannya Dia disini Udah ada banyak Rejection banget ya Kalau bisa kita Lihat gitu Di area sini Kalau saya Kalau mau invest Di Gokto Kalau ngelaki Begini Kalau Untuk mau masuk Sekarang Saya Tidak akan masuk Saya akan Menunggu Saya akan Masuk mungkin Areanya Area sini Kalau yang Belum masuk Kalau yang Sudah masuk Ingat Kata Peter Lins Jangan pernah Jual Begitu Kalau bisa Average Down Average Down Soalnya Kalau Goto Saya Percaya Dengan Bisnisnya Dari Gojek Sama Tokopedia Kita Semua Juga Kebanyakan Saya yakin Juga pada Pakai Gitu Saya Pribadi Pribadi Pun Saya Pake Gojek Dan Saya Pake Tokopedia Dan Saya Berjualan Di Tokopedia Gitu Dan Saya Senang Dengan Kehadiran Mereka Yang Sangat Memudahkan Saya Pribadi Gitu Gitu Teng Temen Yang Lain Gitu Bahkan Saya Kalau Beli Handphone Pun Saya Beli Pake Di Tokopedia Gitu Apapun Di Tokopedia Gitu Kalau Saya Kalau Mau invest Di Tokopedia Kalau Saya Belum Beli Tokopedia Jujur Rampis Sekarang Belum Beli Kemarin Disini Juga Di 182 Juga Kemarin Sebenarnya Pengen Masuk Cuman Belum Masuk Ya Harga Saya Saya Masih Nunggu Di Bawah Gitu Karena Gitu Saya Orangnya Greedy Ketika Harganya Turun Tapi Ini Harga Belum Masuk Di Saya Gitu Kemarin Sebenarnya Target Pribadi Saya Di 150 An Gitu Cuman Gak Sampai Ya Udah Gak Masalah Gitu Bagi Saya Gitu Cuma Kalau Saya Belum Mbak Punya Barang Dan Nget Kayak Begini Ini Di Grafik Mingguan Saya Belum Masuk Gitu Gitu Saya Mungkin Ketika Dia Harga Turun Kesini Kalau Untuk Yang Mau Invest Gitu Saya Pribadi Kalau Diturun Sini Saya Tetap Wait Nc Gitu Ini Kita Lihat Dari Mingguan Kita Kalo Lihat Dari Harian Nah Itu Di 168 Sama 100 Itu Target Saya Sebenarnya Gitu Cuman Gak Nggak 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 Biar Nggak Nggak Nah Ini Grafik Harian Pun Juga Begini Terlalu Banyak Rejection Di Atas Ini Gitu Di Area Sini Terlalu Banyak Rejection Gitu Kalau Kita Untuk Mau Swing Trading Kita Mungkin Bisa Kalau Untuk Mau Swing Trading Kita Bisa Mungkin Di Area Sini Gitu 370 380 Ini Mentek Tok Aja Gitu Soalnya Dia Disini Kalau Kurang Lebih Kalau Saya Bilang Disini Lagi Bentuk Base Ini Atas Ini Daerah Sini Daerah Bawah Gitu Ini Daerah Sini Area Sini Sebenarnya Banyak Permintaan Juga Ketika Harga Sebelum Sebelum Sini Mantul 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 Gitu Kalau Kalau Misalkan Sudah Masuk Mau Trading Gitu Kalau Misalkan Stop Loss Kalau Saya Bilang Di Bawah Sini Aja Di Mungkin 350 Jadi Kalau Masuk Di 370 20 Gitu 7% Gitu Kan Ini Target Profit Di Area 400 Gitu Jadi 1 Banding 1 Atau Kalau Masuk 370 Stop Loss Di 350 TP Nye 390 Yang Masih Masuk 1 Banding 1 Di Grafik 30 Menit Gitu Ya Kurang Lebih Disinilah Gitu 362 Cuma Ya Sekali Lagi Kalau Saya Lihat Ini Kita Lihat Ini Lagi Ini Ada Higher High Tapi Disini Ada Lower Low Dari Sini Ini Lagi Lower High Kita Lihat Apakah Dia Akan Bisa Lewat Ini Gitu Ya Segitu Aje Untuk Foto Kalau Saya Kalau Mau Invest Belum Tertarik Kalau Trading Juga Kalau Saya Pribadi Saya Akan WTNC Aja Gitu Karena Di Mesir Tengah Tengah Nih Belum Ada Lower High Belum Lower Low Begitu Ya Tapi Kita Lihat Aja Nanti Oke Begitu Aja Untuk Oke Saham Yang Ketiga Ini INDF Indofood Saya Ini Lihat Trendnya Bagus Bagusnya Kenapa Dia Sudah Mulai Berbalik Ke arah Gitu Kemarin Sudah Jebolin Disini Gitu Ini Kemarin Itu Kan Area Area Disebutnya Ini Area Resisten Kemarin Banyak Disini Dan Dia Udah Jebolin Kita Sekarang Lihat Udah Mulai Banyak Itu Ya Berbalik Arahnya Udah Lumayan Kenceng Gitu Kita Lihat Volume Juga Ini Gini Volume Juga Makin Dinggi Bagus Ini Kalau Saya Bilang Gitu Kalau Dia Naik Volume Kecil Nah Itu Hati Hati Gitu Kalau Ini Kayak Gini Ini Naik Kayak Begini Candle Gede Tapi Volume Lebih Kecil Dari Yang Disini Nah Gitu Hati Hati Gitu Tapi Kalau Yang Disini Ini Bagus Volume Bulan Lalu Bulan Juni Itu Dia Tembus Ini Ini Dia Breakout Dari Resisten Ini Dia Lagi Ngetes Resisten Ini Kita Lihat Nanti Bulan Juli Apakah Dia Bisa Lewat Ini Kemungkinan Disini Area Berikutnya Gitu Ya Hampir Stop loss Yaitu 7% Target 13% Masih Oke Kalau Saya Bilang Hampir 1 Bending 2 Ya Begitu Kalau Untuk Indofood Bagus Laporan Keuang Bagus Bertumbuh Terus Gitu Kalau Untuk Invest Kalau Saya Bilang Saya Pribadi Tidak ada Barang Di Indofood Kalau Saya Jujur Kalau Di Kemarin Itu D Nampai Di Area Sini Saya Tertarik Gitu Cuma Kemarin Gak Kena Cuma Beda Dikit Lagi Oke Kita Lihat Harian Ini Kita Mesti Lihat Juga Dia Kemarin Itu Waktu Di Tanggal 29 Juni Itu Dia Lumayan Minus 2% Volumen Sebenarnya Juga Kecil Gak Gitu 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 Kalau Disini Juga Hati Hati Gitu Kalau Untuk Mau Swing Gitu Saya Mungkin Akan Ambil Di Di Sini Gitu Nanti TP Kalau Misalkan Swing Itu Bisa Di Di Sini Gitu Jadi Main Sini Aja Kita Lihat Apakah Dia Akan Membentuk Base Gitu Di Sini Nanti Sini Sini Gitu Kita Lihat Aja Nanti Apakah Dia Akan Begini Kita Nggak Tahu Kalau Disini Lumayan Areanya Gitu Misalkan Kalau kita Beli Disini 1 1 1 Banding 3 Di 6800 Toploss Begitu Ini Cardelie Nye Kalau Weekly Nye Weekly Nye Itu Ini Saya Nggak Suka Dengan Candle Ini 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 Saya Nggak Suka Banget Karena Ini Candle Itu Rejection Gede Banget Kayak Disini Gitu Gitu Saya Nggak Suka Banget Jadi Kalau Saya Pribadi Nggak Akan Beli Di Area Sini Gitu Saya Akan Nunggu Mungkin Di Area Sini Ini Kalau Mingguan Gitu 67 Gitu Ini Kalau Bisa Saya Short Ya Short Gitu Ya Ini 30 Menit Cara 30 Menit Kita Bisa Lihat Disini Ada Divergent Dan Harga Sudah Mulai Turun Kalau Harganya Sudah Kesini Di Area 69 Oke Lah Berarti Disini Ada Membentuk Lower Low Dari Sini Gitu Jadi Untuk Indofood Bersabar Aja Kalau Yang Mau Beli Jangan FOMO Kalau Mau Invest Jangan FOMO Ingat Nomor Satu Adalah Kesabaran FOMO Adalah Jurang Buat Kita Menuju Kebangkrutan Oke Itu Aja Tentang Indofood Semuanya Bersabar Berhati Hati Semuanya Tentang Terima kasih.